Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa dilauncing di akhir tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya, Sahrial Pasaribu, diselah-selah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan daerah dan pengenalan aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Sri Kandi pada hari Senin pagi. Lebih lanjut, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Murung Raya ini merinci, jika pada tribulan pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Murung Raya akan melakukan bimbingan teknis bagi seluruh OPD. Selanjutnya pada tribulan kedua dan ketiga, Pemkap Murung Raya sudah bisa menyiapkan sistem aplikasi tersebut untuk kemudian dilauncing pada tribulan keempat tahun 2023. Sementara kegiatan pada hari ini merupakan langkah awal guna melatih setiap petugas OPD agar para petugas mendapatkan pemahaman bahwa arsip itu sangat penting, sehingga mereka diharapkan bisa menerapkan aplikasi dimaksud, serta setiap Kepala OPD memiliki tanggung jawab. Kita murung raya mengharapkan sistem aplikasi ini 2023 pada tribulan pertama untuk kita bimbingan teknis kepada seluruh OPD. Kemudian tribulan kedua dan ketiga, kita sudah bisa menyiapkan sistem aplikasi dimaksud. Kemudian harapan kita 2023 pada tribulan keempat kita sudah launching sistem aplikasi ini terintegrasi. Tentunya ini adalah hari ini yang merupakan awal untuk melatih setiap petugas OPD-OPD, kemudian juga diharapkan mereka mendapatkan insentif bahwa arsip itu penting dan tugasnya sehingga nanti mereka akan menerapkan aplikasi dimaksud, dan setiap Kepala OPD itu punya tanggung jawab. Dan tentunya harapan kita apabila OPD itu lalai atau tidak masalahkan karsipan yang sistem atau sirikandi ini, mereka akan dapat sanksi tertulis dari keppati. Nah, tuntut Puan Dua Restu dan dukungan kepada semuanya bahwa arsip itu sangat penting. Arsip itu juga mengelamatkan bangsa, ada yang memori bangsa. Dengan aplikasi ini semua dokumen pengadaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, kearsipan yang bersifat bukan rahasia, dapat diakses oleh semua orang dalam waktu yang cepat, serta disajikan dalam bentuk multimedia digital. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV Banyak ucapkan terima kasih.